Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Namun yang terpenting, cinta lah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan ke mana hati akan memilih. Viewers, masih ingat dengan Haikal Baron? Runner-up jebolan ajang pencarian bakat yang populer tahun 2000-an ini, belakangan tak hanya dikenal sebagai penyanyi. Ia juga sukses menggeluti profesi sebagai MC, dosen sekaligus aktif dan mahir berakting di atas panggung teater. Kini setelah hampir 20 tahun menapaki karir di dunia hiburan, Haikal resmi mempersenting kekasihnya seorang seniman multitalenta, Ismi Halida atau yang lebih dikenal dengan nama Mia Ismi. Bagaimana awal mula perjalanan kisah cinta mereka? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari penyanyi Haikal Baron dengan istri tercinta Mia Ismi dalam Love Story. Viewers, Haikal dan Mia merupakan pasangan yang sangat aktif berkegiatan. Hampir di setiap weekend, pasangan pengantin baru ini memiliki aktivitas di luar rumah. Seperti yang terlihat berikut ini, ditemui di sela-sela kegiatannya di sebuah mall ternama di Jakarta Pusat, Haikal yang tengah berpartisipasi dalam teater musikal Laksamana Kumalahayati, Laskar Inong Bale yang disutradarai Tekur Rafnu Wikana dan Krishna Aditya yang tengah memerankan karakter Laksamana Zainal. Dan seperti apa quality time pasangan pengantin baru ini? Kita intip ya viewers! Halo pemirsa Love Story, saya Haikal Baron. Haikal Afi, disini ada istri saya. Mia Ismi. Hari ini kebetulan saya bakalan perform untuk teater musikal Laksamana Kemalahayati, Kare GCN, Gemajar Nusantara, Sutradara, Tenggore Bnewikara dan Krishna Aditya. Hari ini, aku ditemani istri aku nih. Baru dua bulan menikah sayang? Baru banget. Baru banget. Oke. Mau tau gimana kasurannya hari ini? Ikuti kita terus ya. Nah, pemirsa Love Story, saya disini di Galeri Indonesia kayak ini nanti akan berperan sebagai Laksamana Zainal. Oke sayangnya, seneng banget hari ini ditemenin istri seperti yang saya bilang tadi. Sayang, seneng gak ditemenin aku? Gantian, soalnya biasanya dia nemenin aku. Iya. Kalau dia lagi perform kemarin sama Mbok Maudi juga ya. Iya. Diatar Abnon dan yang lain-lainnya, saya biasa nemenin. Sekarang gantian. Sayang pertanyaanku cuma gampang sih. Gantangan aku apa Laksamana Zainal nih? Sebenernya aku agak gimana gitu ngeliat Laksamana Zainal tuh kayaknya... Oh, seksi banget gitu ya Laksamana Zainal. Saya aslinya gak seksi ya. Saya lagi mikir-mikir nih apa perlu menemukan kumis mungkin atau jengkok ya. Tiba lah waktunya Haikal tampil. Namun sebelum perform, baik Haikal maupun Mia memiliki kebiasaan unik yakni saling berdoa bersama guna kelancaran pekerjaan masing-masing. Banyak lancar, banyak kepada engkau lah kami yang memohonnya meminta lancarkan semuanya. Kami memohonnya dan memperlihatkan keadaan engkau. Atau.. Menghantar pimpinan Sempat doa dan harapan Terima kasih telah menonton! 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 Lantaran Mia memiliki sikap yang sangat cuek terhadap dirinya, pria kelahiran Medan ini pun serasa tertantang untuk mendapatkan wanita yang pernah tergabung dalam trio vokal dan violinis bernama Kamila ini. Gue tuh bukan tipe orang yang ramah kalau lagi proses kerja baru bulan-bulan itu bukan yang ramah ngobrol terus enggak, jadi datang buat latihan terus pulang. Nah kalau sama dia ini ngajak ngobrol, eh abis ini makan dulu yuk, rumahnya jauh nggak? Saya anterin pulang ya, gue anterin pulang. Tapi begitu dia turun, itu langsung ya makasih ya kak dia balik badan, dia langsung ngelihat ke belakang pun udah enggak lagi gitu loh, jadi kayak wanita kejam ini kan, kamu kayak ketulah deh. Kamu kayak ketulah deh, kamu ini ketulah deh. Iya kan? Pas lagi musikal Alitopan itu ketemu lagi sama Bang Haikal, tapi jujur karena itu adalah musikal itu kan kayak 11 tahun yang lalu lah ya, 11-12 tahun yang lalu. Dan itu adalah musikal profesional pertama saya di Jakarta gitu. Jadi dan dapat peran yang pretty much, ya jadinya kayak benar-benar penting lah gitu. Jadi saya mau bagus, karena yang lain semuanya udah artis yang punya nama gitu. Anak Afi juga banyak ya untuk terus itu. Jadi kayak eyes on the prize banget deh, boro-boro kepikiran para lelaki ya kan? Kita lagi pusing mikirin gimana bisa main dengan sangat bagus gitu loh. Jadi pada saat itu dia ngedeketin tuh, jujur aku tidak tahu kalau misalnya dia sebenarnya lagi PDKT gitu. Lagian kurang jelas juga sih dulu PDKT-nya. Walau terhitung hanya dua kali bertemu, Haikal merasa jatuh cinta pada Mia sejak pandangan pertama. Pria yang kini lebih dikenal dengan nama Haikal Barun ini mengaku, Mia adalah sosok wanita yang memiliki karakter kuat. Aku itu jatuh cinta sama Mia itu karena karakter, karakternya. Jadi Mia ini orangnya fokus, dia itu lurus aja. Lurus aja, dia itu fokus dengan apa yang dia kerjakan. Dia tidak pernah membandingkan dirinya sama orang lain, tidak pernah ngurusin orang lain, tidak pernah ngomongin orang lain gitu. Aku itu orangnya memang suka karakter. Karena jujur aja kalau kita mau menikah nih, ini agak deep ya. Kalau kita mau menikah itu kan kita akan tidur dan bangun dengan orang yang sama ya. Yang kita nikahin itu karakternya, yang cantik itu bisa menjadi lebih cantik atau tidak, atau menjadi tidak lebih cantik. Bisa menjadi lebih gemuk atau lebih kurus gitu. Tapi yang karakter kan dia stay. Nah jadi kalau aku memang dari awal itu karakternya gitu. Terus akhirnya kita ketemu lagi di 2022 ya. 2022 dia bersama Mas Garin itu, dia ada dalam timnya Mas Garin. Astradanya Mas Garin Negoroho untuk film, musical. Kemudian saya datang di audisi. Jadi pas datang itu nggak tahu kalau ternyata yang audisi itu beliau ini. Karena ada tiga orang, salah satunya dia. Jadi begitu saya masuk ke ruangan itu langsung ya, kaget. Tau nggak sih yang speechless langsung. Ini di belakang dia tuh kayak ada lingkaran lampu terang halo gitu loh. Emang agak lebay tapi demi Allah, demi Rasulullah itu yang terlihat gitu. Jadi kayak, hah? Begitu. Gue masih nggak dia pakai blazer abu-abu gitu kan. Terus, nggak, jangan bohong. Terus akhirnya nyanyilah gitu, nyanyi-nyanyi lagu itu aja. Susah banget karena itu cocok dengan kisah hidup gitu. Empat hari susah ngehafalin ya. Begitu udah hafal pas datang audisi, tiba-tiba dia menjadi partner untuk nyanyi lagu itu. Dan saya harus dansa-dansa sama dia dari awal sampai akhir lagu. Saya lupa itu ngeblank. Pas Cia 6 tahun tak bertemu, Haikal dan Mia akhirnya kembali dekat. Tak ingin lagi menyanyiakan kesempatan, Haikal pun langsung menyatakan cintanya kepada Mia. Saya langsung ngajak makan. Pas lagi makan itu, saya langsung nanya. Kalimba pertama saya adalah, single atau taken? Dia bilang, single. Bahagia dong gue, single. Oke, fine. Agak lucu sih, karena waktu dia nanya, Kamu single nggak? Sekarang gimana? Terus, emang kebetulan single dan baru mau ngeluarin single. Jadi kayak, ya, I'm single and ready to launch a single. Iya bener. Tiba-tiba dia mukanya kayak bahagia, itu kayak kelewat the bagian gitu. Kayak, kenapa dia bahagia banget gitu. Alhamdulillahnya tuh proses kita emang mengalir dengan sangat, apa ya, organik aja gitu ya. Kalau aku bilang itu jalan-jalan Allah sih. Iya. Sebelum nyatain itu, ngetes dulu nih, ngetes. Ajak makan di pinggir jalan, makan soto, jalan kaki dari GI ke Sabang ya sayang. Tapi dari situ kelihatan, apa ya, teman hidup ya. Teman hidup, bisa jadi teman hidup yang insya Allah kita tuh bisa menikmati apapun bareng-bareng gitu. Jadi nggak perlu yang, bukan tipe cewek yang ribet yang apa, Oh dia pake heels tinggi banget waktu jalan kaki. Sampai bilang, wah luar biasa nih cewek gitu kan. 5 cm. 5 cm. Abis itu jalan lagi kan. Jalan lagi kita ke Taman Surapati. You viewers, Hai Kal dan Istri Tercinta, Mia Ismi masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. Stay tuned on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.